Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kembar, sahabat otomotif dimanapun berada semoga sahabat kembar diberikan kesehatan selalu, kelancaran riski dan dijauhkan dari segala marah bahaya ya oke lanjut, video kali ini papi mau ganti power atau master coupling bagian bawah itu sudah papi buka bagian bawahnya, ini proses penurunannya lumayan lama ya, makan waktu karena banyak sekali yang dibongkar yang pertama kita harus turunin dulu nih, namanya as drape sap, as drape sapnya kita harus copot dulu, ini bagian kiri sama kanan ya ini, ini kita lepas juga bagian kenekalnya nah, ya kita lepas semua kemudian kita lepas bagian engine mounting atau dudukan mesin ya ini di bagian atas ini ya, ini dia kemudian bagian-bagian dudukan transmisi dan lain-lain oke, setelah itu kita lihat bagian master atau power clad bagian bawahnya nah, ini dia teman-teman sahabat otomotif ini power atau master clad yang bawah ya ini sudah bocor sudah bocor kemana-mana ini minyak minyak koplingnya jadi nanti kita buka kita ganti dengan yang baru ya ini untuk mobil outlander, lancer, sama expander, ini sama aja teman-teman ya sama-tama kita buka di bagian sini locknya nah, ini sudah diangkat ya kemudian kita congkel bagian luar kita congkel dari bagian belakang sini ya ini ada belahannya nah ini copot ya kemudian kita buka baut 10-nya 2 kita gunakan kunci T untuk membuka baut 10 dudukan power clad ya atau master kopling yang bawah nah ini mobilnya mobilnya lancer EX sudah, buka lah ya cabut ini dia seperti ini dia bentuknya teman-teman ya ini bocornya kemungkinan besar dari dalam sini teman-teman nah ya bagian dalam sini yang bocor sama ya nah ini pakaian expander outlander sama lancer EX sama aja ya oke ambil buat ini bersihin itu cuci oke sebelum dipasang kita cuci dulu teman-teman ya kita cuci dulu bagian dalamnya nah ini kotor banget ini ya disini ada sealnya seal input sub ya ini lumayan bagus ini gak bocor ini nanti kita bersihin dulu nanti kita pasang oke teman-teman nah satu lagi ini kalau dibilang apa ya jalurnya ya buat bleedingnya disini disini ada alat buat bleedingnya nanti kita gunakan ini ya gimana caranya nanti ikuti terus channel papi gembar teman-teman ini cara kerjanya seperti ini ya ini kita buka dulu nah andai kata ini kita sudah pasang di bagian transmisinya kemudian selang yang dari master atas kita masukkan sini kemudian ini kita gerakan ke bagian sebelah kiri ya nah kita gerakan ke sebelah kiri nah di gerakan sebelah kiri ini terjadi pembuangan dari bagian atas ini ya jadi bleedingnya seperti itu kita tunggu dia apa minyak remnya sampai turun sampai habis kemudian kita kancing lagi putar ke kanan nah seperti itu ya teman-teman ya kemudian nanti kita pasang lagi tutupnya oke seperti itu cara kerjanya ya oke nanti kita lanjut ke perakitan dengan power clad atau master yang bawah yang baru ini persamaannya menggunakan expander dan outlander sama aja ini mobilnya mobil lancer yang sudah rusak ya ini mobil lancer yang sudah rusak nanti kita ganti pakai ini 4 numbernya atau barangnya sama pemakaiannya dengan expander dan outlander oke nanti kita lanjut pemasangan ini sudah bersih maksimal pokoknya nanti kita pasang alat yang baru ya oke buat teman-teman semua yang baru gabung jangan lupa di subscribe like share dan komen video pakai kembar oke sahabat ini sebelum pemasangan kita bleeding manual dulu ya supaya di bagian power dalamnya ini ada cairan break split supaya tidak masuk angin bleeding nya simple ya teman-teman cukup kita masukkan minyak rem ke dalamnya kemudian kemudian nanti kita lepas bagian power nya sambil ditekan penuh sampai terasa penuh ya sahabat ya sampai gelombong gelombongnya hilang biar nanti pas kita bleeding langsung jadi oke kemudian kita pasang ya teman-teman ya itu bisa disenter ini bisa ya langsung senter oke ya nutup ya nutup ya oke langkah selanjutnya kita pasang nanti di bagian mobilnya kita rapi-rapikan lagi setelah itu kita proses bleeding ya temen-temen ya utamakan ini bagian breakwitnya suruh full ya kita isi pun breakwitnya kemudian ini selang yang ke master kopling ya jadi kita buka bagian bawahnya Yonek terus dah orang dah off nah disini ada bagian tempat bleeding ya kita buka kemudian kita buka bagian sini ya kita buka bagian sini sedikit aja ya jangan sampai full karena apa karena kalau dia dibukanya full itu outputnya banyak ya jadi ngebuangnya banyak jadi istilahnya kita ngisiin dulu tabung ininya selangnya yang dari atas ya sebiar sampai atas dulu baru dia bisa ngoplinnya bagus jadi kalau udah ngisi gini temen-temen ya kita hidupkan aja mesinnya nggak papa kemudian kita tunggu ininya sekitar satu sampai dua menit ini dibuka kecil aja temen-temen ya jangan terlalu banyak nanti kita coba lagi sekarang kita tutup nah oke ini udah tapi tutup kita coba dilihat di bagian padahal kupling yang bagian atas oke kita coba udah bisa masuk giginya 5 belum kalau gigi 5 belum udah berarti tinggal sekali lagi ya gini loh baru ngoplinnya baru sedikit ya baru setengah ya jadi kita coba dulu di bleeding sedikit lagi kayak tadi oke terasa cukup kita tutup lagi kemudian kita tes lagi bagian atas ya tes lagi bagian atas tes lagi ya tes lagi ya coba giginya sudah oke ini berhasil ya temen-temen ya nanti papi mau coba masukin giginya oke sahabat kembar ini sudah sudah beres bleedingnya ya jadi bleeding kopling power yang sudah menggunakan Master yang di bagian bawah ya itu seperti itu cara bleedingnya temen-temen ya jadi bleedingnya itu nggak cukup satu kali bisa dua kali sampai tiga kali ya karena apa karena dia sistemnya sudah pakai hidrolik jadi kalau ada angin sedikit tetap kalau dia nggak bisa ngoplinnya maksimal sekarang kita coba ya di bagian sana tuh udah kupingnya kemudian kita coba kita coba ini sudah ada udah bagus misinya ya kemudian kita coba masukkan gigi ya kita coba masukkan gigi ini udah enak ya kita coba gigi satu gigi dua tiga empat kemudian lima nah selesai kita coba gigi mundur oke ini udah lembut banget ya oke temen-temen ya semoga cara ini mempermudah kita buat para pemula yang baru bongkar kopling power ya yang tidak menggunakan seling lagi tapi sudah menggunakan Master seperti rem ya sistemnya Oke begitulah caranya semoga bermanfaat bila apabila keada kekurangan mohon maaf ya temen-temen semua yang udah pernah yang udah gabung udah pernah hadir dukung channel babi kembar terima kasih banyak dan yang baru gabung jangan lupa di subscribe kemudian like share dan komen ya sampai ketemu lagi video berikutnya semoga video ini bermanfaat buat temen-temen semua untuk pemula sampai ketemu lagi ya jangan bosen-bosen pokoknya ketemu babi kembar Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax